Ya, salam saudara-saudara sekalian, film berjudul Dirti Vot, sebuah film dokumenter eksplanatori baru saja dipublikasikan tadi pagi kira-kira pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat film itu berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik dan sudah saya tonton saat ini merauk jumlah penonton yang sangat banyak sekali ya dipublikasikan melalui Youtube dan linknya ada di kotak deskripsi di bawah video ini ya saudara-saudara saya menonton film itu dengan sangat saksama dari awal sampai akhir karena memang selain topiknya yang disorot itu sedang relevan saat ini tapi juga komposisi dan sistematisasi urutan materi untuk topik-topik spesifiknya terbilang sangat baik nah tiga pemateri di dalam film dokumenter itu adalah Dr. Zainal Arifin Mokhtar dia seorang ahli hukum tata negara dari Universitas Gacamada kemudian Bifitri Susanti dia seorang ahli hukum tata negara juga dan salah satu pendiri pusat studi hukum dan kebijakan dan yang terakhir Firi Amsari dia dosen di fakultas hukum Universitas Andalas nah ketiga akademisi tadi mempresentasikan data dengan fokus pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjelang pemilu tahun 2024 lebih khusus lagi saudara-saudara mayoritas bedahan mereka itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo baik soal pernyataan-pernyataan langsung beliau maupun gebrakan-gebrakan politiknya yang terindikasi atau yang diduga ia lakukan melalui para kaki tangannya nah menurut hemat saya ada tiga isu spesifik yang disorot dengan sangat-sangat detail oleh ketiga akademisi tadi disertai dengan data di dalam film dokumenter itu yang pertama tentang deklarasi desa bersatu yang menurut Dr. Zainal Arifin Mokhtar tampaknya didesain untuk memenangkan Paslon 02 yaitu Kubu Prabowo Gibran dan kedua isu tentang politisasi bansos ya jadi pembagian bantuan sosial diberikan kepada masyarakat menggunakan dana dari negara menggunakan uang negara tapi para penerima bantuan sosial itu saat menerimanya diarahkan untuk berterima kasih kepada Presiden Jokowi secara personal bahkan mereka juga diarahkan untuk mendukung Gibran jadi lagi-lagi tentang Paslon 02 Kubu Prabowo Gibran dan yang terakhir yang ketiga putusan MK terkait usia Capres atau Cawapres yang menurut mereka disetir oleh kekuatan besar dibaliknya dalam hal ini Jokowi guna menguntungkan Kubu Prabowo Gibran para pemateri itu juga menyatakan bahwa Bawaslu dan KPU juga terindikasi tidak melakukan tugas mereka secara independen dan bertanggung jawab karena sebenarnya mereka ada di bawah tengaruh pemegang kekuasaan yang lebih besar lalu pada menit-menit terakhir dari film itu ketiga pemateri tadi, ketiga akademisi tadi membantu kita merangkum dan meringkas kesimpulan mereka Dr. Jainal Arifin Mokhtar secara khusus waktu berkomentar tentang putusan MK menyatakan bahwa putusan itu berbau anjir artinya berbau amis dan memperlihatkan betapa palu hakim sebenarnya patah berkeping-keping kemudian Ferry Amsari menyatakan semua rencana ini tidak didesain semalam juga tidak didesain sendirian sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif untuk mengakali pemilu ini sebenarnya disusun bersama pihak-pihak lain mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama perhatikan mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun berkuasa bersama nah kembali kepada Dr. Jainal Arifin Mokhtar yang membenarkan kesimpulan dari Ferry Amsari yang menyatakan persaingan politik dan perebutan kekuasaan desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan dimana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran dan akhirnya Bivitri Susanti tidak kalah tajamnya menutup film itu dengan menyatakan untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tidak perlu kepintaran atau kecerdasan yang diperlukan cuma dua mental culas dan tahan malu secara sulit untuk tidak melihat hujaman demi hujaman itu diarahkan secara khusus kepada Presiden Joko Widodo sulit juga tidak membawa pulang pesan dari film itu bahwa Joko Widodo telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya dengan melakukan berbagai pelanggaran untuk mengamankan kemenangan paslon nomor dua yaitu Kubu Prabowo Gibran nah sebagai apresiasi untuk ketiga akademisi tadi saya melihat acuan data dan interpretasi data yang cukup baik dan jujur saja saya cenderung diyakinkan oleh presentasi mereka tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik di dalam benak saya pertanyaan tentang apa yang tidak ada di dalam film itu padahal menurut saya semestinya itu ada ya seingat saya satu dua kali mereka menyentil para pendukung paslon nomor tiga kubu Ganjar dan Mahfud paslon nomor tiga para pendukungnya terindikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran namun kalau saudara tonton film itu dari awal sampai akhir tidak ada satu kalipun para pematerinya menyentil paslon nomor satu malah mereka sebaliknya menampilkan pada satu adegan menampilkan satu piris tiwa dimana jadwal kampanye dari paslon nomor satu kubu Anis dan Amen paslon nomor satu jadwal kampanye-nya dibatalkan tanpa alasan yang jelas dilihatannya dan ini kesan saya saja saudara boleh berbeda kesan saya dari film itu satu-satunya paslon yang tanda kutip bersih dan tanda kutip menjadi viktim menjadi korban adalah paslon nomor satu Anis dan Amen di dalam film tersebut nah ada dua kemungkinan yang saya pertimbangkan dalam terang pertanyaan saya tadi untuk komposisi isi dari film dokumenter tadi yang pertama mungkin saja ini mungkin ya mungkin saja mereka hanya fokus menyorot bedahan-bedahan mereka untuk menghujam Jokowi sehingga komposisi materinya terkait paslon nomor tiga dan paslon nomor satu yang mereka tampilkan hanyalah materi-materi yang menurut mereka relevan dengan fokus utama mereka di dalam film itu itu sangat mungkin dan itu satu kali lagi mungkin saja kemungkinan yang kedua mereka tendensius bukan dalam hal apa yang mereka sampaikan bukan dalam hal apa yang mereka kemukakan dalam hal apa yang mereka kemukakan dan yang mereka sajikan di dalam video itu soal data dan interpretasi terhadap data bagi saya itu sangat baik ya tapi dalam hal mereka tendensius dalam hal apa yang mereka pilih untuk tidak sertakan di dalam video itu apakah ini cara yang halus menggiring penonton kepada paslon tertentu yang menurut komposisi isi materi mereka adalah viktim semisal kelinci putih berkalung bunga melati sambil bercolote tentang KTP kepada angin yang berhembus nah saudara-saudara saya tidak tahu dari dua kemungkinan itu yang mana yang benar yang mana yang lebih representatif mewakili apa yang mereka maksudkan dan saya juga tidak akan menyatakan kalau begitu saya atau kita sekalian harus memilih paslon yang mana saya sendiri saudara-saudara saya sudah menentukan pilihan saya sendiri dan itu akan saya berikan pada tanggal 14 Februari nanti Anda pun tentu demikian saya yakin ya tapi kalau ada satu hal yang harus diharuskan di dalam situasi spesifik kita saat ini adalah bahwa kita tidak boleh golput kita harus memberikan suara pilihlah paslon yang menurut Anda akan menjalankan amanat konstitusi menjaga keutuhan bangsa mengayomi dan melindungi seluruh lapisan dan golongan masyarakat yang ada di dalam bangsa ini saya tahu saudara-saudara itu terdengar ideal bagi saudara tapi memang kita tetap harus memilih dan pada saat kita memberikan suara suara yang kita berikan itu akan kita berikan bersamaan dengan harapan mengenai idealisme yang tadi dan saudara-saudara mari kita menjaga kesatuan dan keutuhan serta ketentraman bangsa ini jauhi provokasi-provokasi yang merusak dan yang tidak bertanggung jawab dan tentu saja sebagai orang-orang Kristen kita harus banyak berdoa bagi bangsa ini itu adalah wujud tanggung jawab dan kecintaan kita kepada Tuhan yang telah memberikan Ibu Pertiwi atau NKRI ini bagi kita sekalian akhirnya saudara-saudara tadi saya katakan saya cenderung diyakinkan oleh presentasi data dan argumen-argumen mereka berdasarkan data itu saya cenderung diyakinkan oleh mereka artinya argumen-argumen mereka itu persuasif bagi saya dan karena itu saya mengusulkan agar pihak yang berwewenang untuk membuat undang-undang harus segera menyusun undang-undang untuk membatasi kekuasaan dan kewenangan presiden khususnya menjelang pemilu itu bukan hanya akan bermanfaat untuk jangka pendek tapi terutama untuk jangka panjang untuk kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia untuk pilpres-pilpres mendatang saya sampai disini saudara-saudara akhirnya saya berdoa kiranya alatri tunggal Bapak Putra dan Roh Kudus memberkati menjaga dan melindungi NKRI Bapak Putra dan Roh Kudus